Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Amin Saudara-saudara yang terahmati Allah Saya mengucapkan Yusuf Hari Raya buat saudara semua Yusuf Hari Raya Ustadz selamatnya di pesantren Paham kan? Apa paham? Selamat Hari Raya Yang saya ngucapin Yusuf Hari Raya Ada yang beda lebaran kemarin enggak? Ada yang beda enggak? Apa? Siapa yang mau cerita pengalaman lebaran kemarin? Ada? Hmm? Eh Masih ada sih nenek Panjang umur THR Panjang umur ya nenek? Alhamdulillah Ya insyaallah Yang paling hebat itu Kita yang masuk pada Satu keinginan Kita pengen melihat orang lain Berubah Wah itu Cakep Kalau kemudian Kita pengen berubah Saja sudah merupakan hal yang Baik sekali Apalagi Apalagi kalau kemudian kita Bisa punya azam Punya niat Ingin berbuat Buat orang lain Aku pengen melihat orang lain itu berubah Menjadi lebih baik Lebih manfaat Melihat orang yang belum kerja Dia melihat Visi ke depan Misi ke depan Melihat satu Gambaran ke depan Dengan izin Allah Bahwa anda membangun pabrik Di kampung anda Membangun perusahaan Mendirikan perusahaan Mengembangkan usaha Dagang Bisnis Lalu kemudian orang-orang yang nganggur itu Bekerja Sama anda semua Wah Itu hebat itu Kalau setiap NT pulang ke rumah Kontrakan NT yang berbaris-baris lengkap Dengan kutang BH Kolor Kan begitu tuh Ciri khas Kontrakan kan Lalu Saudara membayangkan Saudara punya rumah sendiri Ah itu masih Biasa itu Saudara membayangkan pulang Ke rumah sendiri Turun dari mobil sendiri Tidak perlu bayar Dan tidak perlu membuka pintu Karena tidak ada pintunya Tidak ada gerbangnya Tidak ada gerbangnya Bagus Asal dibanting kepada Allah Bagus Allah yang nyuruh kok Allah yang Yang menyuruh Ustaz apakah itu Tidak masuknya bengong Menghayal Beda Kan melibatkan Allah Memikirkan Membayangkan Itu disebutnya vision Ada ilustrasi Masa depan Naik motor bebek Tahun 95 Rasa Ducati Kira-kira Busuk Itu malah jelek Yang penting Buang ke Allah Dan ada enggak manfaatnya Buang ke Allah Dan ada enggak manfaatnya Kama kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ikhriz Ala ma yanfa'uk Ikhriz Ala ma yanfa'uk Ikutin saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Berjuanglah Berjuanglah Berusahalah Bertempurlah Berkeringatlah Kejar Ikhriz Uber Ala ma yanfa'uk Atas apa-apa yang memang manfaat buat kalian Ah saya mah cukup jadi OB pak Sudah senang hidup saya Ngapain Enggak demen saya mah jadi direktur kayak dia Begitu Enggak demen Merih Tanggung jawabnya Jangan begitu Manfaat tidak Kamu jadi OB manfaat tidak Oh manfaat Saya bisa bikinin kopi buat semua lantai Saya bisa bersihin semua kursi direktur Ya apalagi kalau lo jadi dirut Harusnya lebih manfaat lagi Oh itu kan dunia Tergantung lagi Emangnya banyak OB yang berpikir akhirat begitu Saya ini Kenapa saya menjadi penjaga toilet Saya ingin menyenangkan semua pengunjung toilet Ikhriz ala ma yanfa'uk Memang kejar Rasulullah yang nyuruh Apa yang membuat manfaat Kejar Berarti kalau tambah manfaatnya Tambah kejar lagi Nah tapi yang paling hebat adalah Ketika kemudian saudara Begitu turun dari angkot Masuk ke komplek Kontrakan Komplek kontrakan Tapi saudara melihat itu loh Udah begitu masuk berubah Pernah gak saudara Seperti itu jadi orang Harus punya loh kemampuan Kayak gitu Nanti begitu sholat Tiba-tiba berubah Jadi Sepuluh dimensi gitu Begitu sholat Berubah depan ka'bah asli Sampai saudara meneteskan air mata Bagaimana kemudian Para sahabat Seperti Bilal Misalnya Udah lama beliau tidak ke Madinah Sepeninggal Rasulullah Tapi ketika kemudian Bilal Balik ke Madinah Dan dia kumandangkan azan lagi Untuk pertama kalinya lagi Yang beliau lihat adalah Rasulullah Muhammad s.a.w. Sedang mendengar Melihat Kemampuan kayak begini ini Imajiner Yang tidak berdiri sendiri Hanya imajinasi Tapi mau dilatih Hatinya dilatih Keriangan Kesungguhan Dia memang baru Mahasiswa kedokteran Tapi begitu duduk Dia sudah pakai Apa namanya itu Apa sebutannya yang begini nih Tetoskop Apa Teleskop Ya begitu dah Saudara ketika pakai Pcihaji gitu Mungkin Saudara cuma pakai biasa saja Pemantes Pasangannya baju koko Tapi kan ada orang yang begitu Pakai Pcihaji Begitu Kepakai Langsung berubah Posisinya ada di Masjidil Haram Sampai dia ditepok Pemaknya Jalan sana Bubar semua Sebagiannya lagi Dihadirkan oleh Allah Di dalam mimpinya Dihadirkan oleh Allah Di dalam Mimpinya Ada orang Ada orang menyuruh Naik ke atas mobil Ayo ibu Bapak Ayo silahkan naik Naik masing-masing Sesuai dengan nomornya ya Diingat-ingat nomornya Habisnya Saudara mendapati diri saudara Sudah pakai pakaian Terus di bandara Jeddah Menuju kepada Mekatul Muka Roma Subhanallah Saudara naik bis Matawif Kemudian Berbicara kepada Saudara semua Saudara-saudara Zuyufur Rahman Yang rahmati Allah Dalam hitungan Insya Allah Kurang dari dua jam Mudah-mudahan Kita sudah nyampe Ke Masjidil Haram Mari Kita baca Lafaz Talbiya Saudara-saudara Sudah bercucuran Air mata Padahal mimpi Sampai saudara Bilang sama Allah Belum nyampe Tidur lagi Bukannya bangun tahajud Malah mau nyambung Bisa gak tuh Bukan cuman dalam waktu tidur Tapi bener-bener Saudara membayangkan Punya imajinasi yang Super gitu Tapi kemudian Mau melanjutkan Hadis itu Hadis itu Ada lanjutannya Jangan cuman sampai Ikhris doang Tapi Bangun Bangun Minta tolong Sama Allah Hari ini kita belajar Apa yang gak mungkin Buat Allah Gak ada yang gak mungkin Semuanya mungkin Terima kasih kepada Kawan-kawan PPPA Saya Saya sebagai bagian dari PPPA Dari Darul Quran Meminta maaf Bila ada yang salah Bila ada yang salah Bila saudara-saudara semua Salahan yang kelihatan Yang tidak kelihatan Yang tersembunyi Atau yang kami sembunyikan Jangan izin Allah Mudah-mudahan Permohonan maaf Kami bisa diterima Amin Dan minta ridonya Minta ikhlasnya Minta doanya Sekaligus juga kami Mendoakan Ibu Bapak semua Saudara-saudara semua Abang-abang saya Kakak-kakak saya Adik-adik saya Mudah-mudahan Kita Dimasukkan dalam Golongan orang-orang yang Bertakwa Amin Makasih juga Buat Istiqlal Terus buat Gus Ali Terima kasih Begitu kita bangun Ya Allah Gua ngimpi Oh jangan berhenti disitu Pertama Allah Dan Rasulnya Ikhris Ayo berjuang Kemudian Ambil wudu Ya Allah Baru kebayang doang aja Kayak begini Indahnya Gitu dah ngomongnya Jangan sampai Belonjur Gitu Kum Bangun Jangan sampai Gero-gero kepala Hih Kenapa lu ketawa sendiri Enggak Gua kebayang Bini gua Selena Gomez Elah Jelek pikiran lu Bayang-bayangnya Katra itu Tapi kalau emang Ente merasa itu Manfaat Mengubah Bini Ente Menjadi Selena Gomez Ikhris Berjuang Jangan kasih makan Biar kurusan Ikhris Alamayan Fa'uk Kemudian Wasta'in Dillah Walata'ajaz Mintalah tolong Kepada Allah Dan janganlah Jangan lemah Coba Handphone Keluarin Rekam saya Rekam saya Eh benar Ayo I am the narcissus Ayo rekam Rekam Kalau emang manfaat Sudah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Menjadi suami Ada tidak manfaatnya Buat anda semua Yang belum bersuami Bila anda rasa Itu ada manfaatnya Ikhris Berjuang Berjuang Menjadi istri Punya istri Manfaat tidak Temukan itu Kalau ada Kejar Ustadz Saya belum mampu Menjadi suami yang baik Saya belum mampu Menjadi istri yang baik Atau saya belum mampu Mencari suami Belum mampu Mencari istri Dengan khawatir Allah dan Rasulnya Menyuruh apa Wasta'in billah Mintalah tolong Kepada Allah Supaya bisa menjadi Good husband Supaya bisa menjadi Good wife Supaya bisa menjadi Suami yang baik Supaya bisa menjadi Istri yang baik Atau supaya Kemudian bisa memiliki Suami Atau istri Yang baik Walau ta'ajas Dan jangan sampai Lemah Stop Matiin dulu Udah Kirim Ayo kirim Ke siapa yang Saudara bisa kirim Saya kasih waktu Silahkan Jadi gak usah Di edit itu ya Edisi satu menit Edisi instagram Saya lupa Ngerekam sendiri ya Harusnya rekam sendiri Begini Sudah ayo Kirim-kirim Go go Kirim dulu Kirim dulu Kirim ke siapa yang Saudara bisa kirim Sudah Eh video baru Ayo Ayo rekam lagi Nanti kalau jempol saya Begini Stop Oke Ayo begini Bismillahirrahmanirrahim Saudara belum bekerja Pengen bekerja Dan saudara Dan saudara merasa Insya Allah Dengan saudara bekerja Saudara akan manfaat Bisa bantu ibu Bisa bantu ayah Bisa bantu kakak Atau adek Atau minimal Tidak lagi Memberatkan mereka semua Kalau itu Yang saudara rasa Yang saudara cari Dan bakal manfaat Apakah Allah dan Rasulnya Ikhris Berjuanglah untuk itu Alamayan fa'u Kalau emang itu dirasa Ada manfaatnya Dan jangan melihat Kemampuan diri sendiri Allah dan Rasulnya bilang Wasta'in billah Mintalah tolong sama Allah Supaya dapat pekerjaan itu Jangan nyari sendiri Walata'ajaz Dan jangan lemah Jangan lemah Ada Allah Jangan melihat otak saudara Jangan melihat ijasa saudara Aduh Ijasa saya cuma SD Jangan melihat itu Walata'ajaz Berjuang saja Dan mintalah tolong Sama Allah Dan janganlah lemah Insya Allah Pekerjaan Bahkan akan datang Yang lebih baik Daripada yang Anda Pikirkan Udah stop Ya berjuang Berjuang Ayo rekam lagi Bener Ayo Ayo Siap Belajar jadi kameramen Sudah belum Semua 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 Jangan sampai Tidak ada yang rekam Ayo Sudah Hitungan Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Bismillahirrahmanirrahim Jadi gubernur DKI Ada manfaatnya Tidak Banyak Manfaatnya Kejar Ikhris Ada yang perjuangkan Ada yang perjuangkan Hak kita Tidak 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 Belajar Belajar ini Ayo Sudah Kita hitung Satu Belajar Jadi kameramen Bismillahirrahmanirrahim Kalau sodara Sharing Sharing Tuker pengalaman Belajar Dari orang Yang memang Pengusaha Yang sodara Mau sharingkan Hal-hal Tentang Usaha Sharingnya Sama pengusaha Jawab Senang Tidak Senang Tidak Sodara Pengen Jadi pengusaha Sodara Sharing Sama pengusaha Belajar Pengalaman Dari sang Pengusaha Sodara Insyaallah Senang Apalagi Ternyata Dia punya Kualifikasi Ustadz Ternyata Dia punya Kualifikasi Ustadz Pengusaha Juga Ustadz Juga Harusnya Tambah Senang Betul Tidak Betul Tidak Subhanallah Dia ternyata Bukan cuma Pengusaha Tapi Ustadz Saudara Pengen Sharing Tentang Agama Saudara Sharing Sama Seorang Ustadz Dan Itu Ustadz Betul Tepat Saudara Senang Tidak Senang Apalagi Ternyata Saudara Tau Dia bukan Cuman Ustadz Pengusaha Juga Ada Nilai Tambah Ternyata Saya Sharing Tentang Agama Masya Allah Begitu Cerita Kepada Istrinya Mas Ternyata Saya Sering Bukan Cuman Seorang Ustadz Tapi Dia Pengusaha Tambah Senang Tidak Apalagi Ustadz Pengusaha Juga Gubernur Juga Sebar Udah 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 Kelamaan Nah Sekarang Silahkan Silahkan Berdua Ayo Ada Padepan Ada Padepan Berdua Nggak punya Teman Ayo Berdua Saling Berhadap Hadapan Cari Temannya Bertiga Boleh Begini Sampai Kebelakang Cari Temannya Cari Temannya Yang paling Belakang Cari Temannya Tanya Temannya Kamu Mau Jadi Apa Terus Motivasi Kasih Motivasi Ke dia Ikhris Ikhris Alamayan Faw Wasta'in Billah Walah Ta'jaz Ayo silahkan Kejar Minta tolong Sama Allah Jangan Lemah Silahkan Sok Ayo Belajar Belajar Memotivasi Orang Kalau Ada Nanti Orang Bilang Gak Bakalan Ada Gubernur Yang Bilang Ikhris Alamayan Faw Wasta'in Billah Walah Ta'jaz Kalau Bilang Gak Mungkin Gak Dapat Suami Baik Ikhris Alamayan Faw Wasta'in Billah Walah Ta'jaz Gak Mungkin Gak Bisa Punya Rumah Ikhris Alamayan Faw Wasta'in Billah Walah Ta'jaz Silahkan Kalau Sudah Gantian Motivasi Balik Sudah 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 Balik 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 Oke Buka Whatsappnya Buka Whatsappnya Buka Blackberrynya Buka Facebooknya Buka Buka Pasang Statusnya Pasang Kejar Kejar Yang Manfaat Minta Tolong Sama Allah Dan Jangan Lemah Tulis Broadcast Kejar Apa Yang Manfaat Janganlah lemah. Ikhris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Walaa ta'ajaz. Ikhris ala ma yanfa'uk. Kejar apa yang memang manfaat buat kamu. Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Walaa ta'ajaz. Dan janganlah lemah. Kalimatnya bagus sekali itu. Dan ini dari Rasul bukan dari saya. Coba lihat kalimatnya. Coba lihat kalimatnya. Jangan sampai menyesali. Jangan meratapi. Betul tidak? Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan bengong. Jangan putus asa. Tapi Allah menyeru apa? Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Coba yang bawa Quran Android. Yang bawa IOS. Silahkan dibuka. Suratul Baqarah. Wasta'in billah itu kayak ape ustad bentuknya. Minta tolong kepada Allah itu kayak ape bentuknya. Ayat 153. Suratul Baqarah. 153. 153. Sudah? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu usta'inu. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya kepada aku. Aku bisa menolong kamu. Wahai orang-orang yang percaya padaku. Aku bisa mencarikan suami buatmu. Wahai orang-orang yang percaya. Bahwa aku bisa mencarikan istri buatmu. Wahai orang-orang yang percaya. Bahwa aku bisa mengubah suamimu menjadi lebih baik lagi. Wahai orang yang percaya bahwa aku bisa mengubah istrimu menjadi orang yang lebih baik lagi. Wahai orang yang tidak punya anak. Dan percaya aku bisa memberikan anak. Itulah arti kecil daripada ya ayyuhal ladzina amanu. Wahai kalian semua yang membutuhkan beasiswa. Dan percaya aku bisa memberikan beasiswa. Ya ayyuhal ladzina amanu. Wahai semua ibu yang anaknya berarandel. Buahandel-bandel. Sedangkan kamu percaya. Kamu serahkan alamu padaku. Dan aku bisa mengubah anakmu menjadi orang-orang yang salih-salihah. Itulah dia panggilan ya ayyuhal ladzina amanu. Wahai orang-orang yang tidak bisa bayar kontrakannya. Sedangkan dia percaya aku bisa membayar kontrakannya itu. Bahkan aku bisa membelikan kontrakan itu buat dia. Bahkan kamu dengar Ustaz Yusuf tadi bicara. Jangan jadi orang yang biasa. Jadilah orang yang tidak biasa. Yang menginginkan aku membayarkan juga kontrakan-kontrakan orang lain. Atau bahkan merumahkan orang lain. Lewat rezeki yang kuberikan padamu. Kalau kamu itu percaya. Ya ayyuhal ladzina amanu. Istainu. Mintalah tolong kepada aku kata Allah. Hebat. Wahai orang-orang yang sedang dimusuhi. Sedangkan engkau percaya. Di tangankulah hati semua musuhmu itu berada. Lalu engkau percaya aku bisa membuat musuh-musuhmu itu justru menjadi kekasihmu. Kalau kamu percaya. Ya ayyuhal ladzina amanu. Wahai semua yang percaya. Istainu. Mintalah tolong padaku. Mas. Mbak. Kamu kenalkan sama dia. Bilangin dia sama dia. Aku tuh gak sejahat yang dia kira. Kata Allah. Aku tidak menyuruh kamu berjalan kepada orang lain dan meminta tolong kepada dia. Tidak. Aku meminta kalian semua berjalan kepadaku. Dan meminta pertolonganku. Istahainu. Pak. Yeh. Bapak. Kenal orang dalam gak? Kenapa emang? Saya punya barang pak. Bisa gak Bapak tolongin. Omongin. Ke orang dalam. Supaya barang saya dipakai sama perusahaan yang disitu. Allah tidak menyuruh itu. Allah bilang begini. Ya ayyuhal ladzina amanu. Wahai orang beriman. Yang percaya. Akulah yang punya perusahaan itu. Kenapa kalian datang kepada orang demi orang. Manusia demi manusia. Kenapa kalian tidak datang kepada aku? Kenapa kalian tidak meminta tolong kepada aku? Rasulku tadi sudah menyuruh. Wasta'in billahi walata'ajaz. Mintalah tolong kepada Allah. Dan janganlah jadi orang yang kecil. Jangan jadi orang yang lemah. Sekarang aku ajarkan kepada kalian semua. Wahai orang yang percaya. Gitu kata Allah. Ya ayyuhal ladzina amanu. Tanggung amat kamu datang kepada security itu. Tanggung amat kamu datang kepada orang dalam. Yang kamu justru tidak tahu. Statut tadi itu dibenci atau tidak oleh direksi. Disenangi atau tidak oleh direksi. Maka Allah menyeru. Ya ayyuhal ladzina amanu. Wahai orang yang percaya. Bahwa barang yang kamu produksi itu juga dengan izin ku bakkan. Aku bisa membuat perusahaan itulah yang datang mencarimu. Wuih. Gila. Kalau percaya. Percaya dulu nih. Kalau gak percaya gak mungkin saudara bisa datang. Saudara gak kenal sama dia. Tiba-tiba saudara datang. Gak mungkin bos. Saudara punya dulu pengetahuan tentang yang didatangi. Betul tidak? Saudara punya dulu pengetahuan tentang yang saudara minta itulah. Oh dia itu kapolda. Atau dia itu jenderal. Atau dia itu orang kaya. Atau dia itu orang mampu. Dia penguasa. Dia pejabat. Dia orang baik. Dia suka menolong. Makin banyak informasi saudara tentang kehebatan-kehebatan dia. Lalu saudara datanglah kepada dia dengan percaya. Kenapa saudara tidak datang kepada Allah. Karena kita tidak mengenal Allah. Dan tidak muncul rasa percaya. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal lezhin aminu. Ya ayuhal lezhin aminu istahinu. Ista'inu Bisabri wassalah Dimana caranya minta tolong Allah Ternyata sederhana Bangun sholat Kita lakukan tidak Kita ambil WA Kita WA teman kita Ada dirumah gak loh Lama Jawabnya Kita japri lagi Ada dirumah gak Baru jawab Ada Disusul dengan WA berikutnya Minjem lagi Allah ngeliatin tuh Oh dia yang diseru Oh dia yang didatengin Oh dia yang diketuk Oh dia yang dikunjungin Oh Allah cemburu bos Cemburu dia Liat ayat sebelumnya 152 Ingatlah pada aku Kata Allah Ingatlah pada aku Jangan ingat yang lain Nanti aku akan ingat Pada kalian semua Hebat buat saudara Begitu saudara turun dari angkot Masuk ke komplek Perkontrakan Bukan perkantoran Perkontrakan Tapi saudara Masuk kayak Udah ke dimensi yang berbeda gitu Udah kayak pake VR Virtual reality Begitu masuk Masya Allah Saudara lagi mandorin orang-orang Pak pintunya ini begini ya Bedain Kenapa? Karena setiap orang Saya ingin Saya bangunkan rumah Dengan karakter Akhlaknya masing-masing Bedain tamannya Bedain tamannya Yang ini Kasih tanaman Kamboja Kuburan Yang ini Pohon palem Yang ini korma Saudara begitu masuk Sedang membayangkan Saudara sedang mengatur Pasukan Mandor-mandor Wih Canggih itu bos Saudara masuk Bukan jadi OB gitu loh Pernah gak begitu Saudara masuk Bukan jadi orang level bawah gitu loh Begitu masuk Saudara udah berubah Pake dasi Pake jas Pake baju Pemeja Cuman gak pake celana Lupa Saudara pake pentopel Pake celana Yang satu setel Di samping saudara Ada calon pembeli Samping kanan Saudara Ada investor Sedang bilang Inilah kantor kami Blah 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 Pernah gak masuk Kayak begitu Saya sering Saya santri Santri Tapi kalo ngeliat Guru saya ngajar Saya disitu Sekarang kejadian Iya bener Serius Sederhana ya Tapi siapa Kemudian yang jadi Yang jadi adalah Tidak sampai kemudian Hanya bengok Tapi ikhtiar Tikhris Alamayan fauk Kamu mau jadi dia Berjuang dong Itu kira-kira Dan tidak berhenti Dan tidak berhenti sampai disitu Wasta'in billah Wala ta'ajaz Saya siapa Saya siapa lah Lemes nih Jermia Enggak menguasai Alfia Enggak menguasai Aduh Lemes Enggak jadi Jadiin aja Udah Berjuang Bukan berhasil loh Yang Allah bilang Berjuang Bisa aja Enggak berhasil Bisa aja Setelah saudara Cari-cari-cari-cari Ternyata tidak berhasil Oh Terus masalahnya apa Enggak ada masalah Ong Allah nyuruh Berjuang Kan sering Saudara saya motivasi Boro-boro Buat orang Saudara Gak diusir Gitu kan Saudara Udah Udah Jadi Yusuf Mansur nih Ngetok pintu kanan Pintu kiri Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Bulan ini Gak usah bayar Orang gila Gue diusir Gak bayar Enggak Saya yang bayar Tambah gila lagi Gue Percaya emal lu Lu aja belum bayar Ya Elah Kayak gak punya Allah aja mas Insya Allah mas Ntar malam Saya mau bangun malam Lih Apa hubungannya Bangun malam Lu kerja Sampai budak juga Gak bisa lu kerja Emang juga Siapa yang cuman Nyuruh sholat malam Rasulullah Nyuruh lu kerja Siapa yang cuman Nyuruh sholat malam Saya mau sholat malam mas Jadi bulan ini gak usah bayar mas Insya Allah Allah kasih rezeki buat saya Iya Iya buruan Iya buruan dah Gue males ngeliat muka lu Iya iya makasih ya Masya Allah Niat ente udah baik Mudah-mudahan Allah tolongin ente Tapi kalo ente Kemarin emang butuh minjem ya Mau minjem Gak apa-apa loh Gak apa-apa loh Ngomong aja Ngomong aja Gak mas Sudah belajar kok Saya mau minjem Mama Allah aja mas Ini yang sebelah ada gak ya Coba aja lu ketok pintunya Ketok lagi sebelah Assalamualaikum Iya gue udah denger Makasih 8 kontrakan Ya tipis banget temboknya Kan kedengeran dialog Ngomong satu buat lima pintu ya Orang udah tau niat ente Tapi orang juga tau kesulutan ente Terus gak berhasil Sedih Enggak Allah bilang walata ajaz Jangan kecil Assalamualaikum mas Tindak kemana Masjid mas Yaudah Kodoain Namun jadi orang kaya loh Ya mas Terus istri gimana Istri sementara saya pulangin dulu mas Rumah mertua Oh iya dah Terus gimana Iya mau pamit Iya oke Maafin saya ya mas ya Gak kejadian nih bayarin Apa-apa Udah saya prediksi kok Assalamualaikum Hukum salam Gak usah gak usah Kemudian malu Pamit aja dengan gagah Pamit ayo Oh perjalanan belum selesai kok Belum selesai mail Ini segel itu belum selesai Belum selesai Rumah tangga bubar Belum selesai Ada episode lain Tenang aja Jemput aja rencana Allah yang lain Jemput aja Di PHK Belum selesai bos Perjalanannya Tenang aja Walata ajaz Dimaki-maki sama orang Dimaki-maki Tenang aja Belum selesai Allah juga ada kalanya Membiarkan orang kafir menang Allah biarin Ada kalanya tuh Allah biarin Tapi kan Allah tuh Membiarkan kita yang membiarkan Tapi kalau kita tidak membiarkan Orang kafir menang Mana menang Ente membiarkan Bahkan ente Menyokong Nah itu menjadi masalah itu Gak usahnya perjelas nih Ini udah manis nih kalimat ini Udah cakep dah Laman dulu Rasulullah berperang bos Buat kepemimpinan tuh Dia berperang Abis-abisan Orang sekarang perang kagak Udah nyerah ya Saudara ditolak Lamaran saudara Belum selesai Tenang aja Tunggu jandanya Peres Dosa lo Jahat lo Biarin Gue gak dapet gadisnya Gue dapet jandanya Waduh Belum apa-apa Dinyumpain Baru ditolak Udah begitu Bagaimana nanti Allah nolak Masuk horga Langsung ke Allah Sampai masjid Dia bilang Memasjid Masjid Tidak usah menggaji saya Saya sudah diberikan Tumpangan saya Sudah Alhamdulillah Saya akan jagain Masjid ini Allah Di dalam masjid Dia ngapalin Quran Dia belajar Hadis-hadis Sesekali dia Sampaikan Satu dua petikan Hadis yang dia Belajari Satu dua petikan Ayat yang dia Pahami Lima sepuluh tahun Yang akan datang Semua visi Yang ada di kepalanya Lima sepuluh tahun Yang lalu Terjadi Allah Subhanallah Apalagi Ente datangnya Kepada Allah Siapa itu Allah Satu Quran penuh Bercerita Tentang dia Kalau ente bertanya Tentang siapa Itu Yusuf Mansur Mungkin Hanya beberapa hari Selesai sudah Beberapa kalimat Orang sama aja Gitu-gitu aja lah Paling Gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Dan itu juga Belum tentu benar Banyak kebohongannya Banyak palsunya Banyak yang Allah Rahasiakan dari saya Punya aib Dan punya keburukan Tapi kalau Tentang Allah Ente gak perlu Nyari sama orang lain Ini disini Langsung buka aja Ente udah langsung Kenal siapa Allah itu dia Ayat pertamanya aja Udah cakep banget Wih di ayat pertama Ente buka Jeder Siapa itu dia Sombong Siapa itu dia Pelit Siapa itu dia Wah ngacau Udah jangan Ente percuma Ditolong sama dia juga 10% per bulan Jangan-jangan Ente nyari tau Tentang si Fulan Informasi Informasi Banyak macam-macam Tapi begitu Ente nyari informasi Ya Rob Saya mau datang Kepada engkau Tolong Ajarkan kepada aku Siapa sih engkau Begitu kita buka Langsung dari pusat Informasinya Kitabun Mubir Dari induknya Informasi Begitu kita buka Allah Adam Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Tidakkah ini Menggetarkan saudara Kalau tidak Emang kita kelamaan Gak kenal Allah Saya sih getar bener Getar Coba deh lu Berbuat salah Coba lu Berbuat salah Lu datang sana ke mak lu Kalau gak nyap-nyap dia Apa lu balik-balik Kita diem Terus kita ngambil piring Eh eh Ngambil piring lagi Ini pengalaman nih Punya salah Ngambil piring gitu Kemarin saya Marahin Wirda Dengan izin Allah Jadi pelajaran saudara semua Jangan marahin anak Depan neneknya Kita yang dimarahin Aduh Gue salah Marahin Wirda Depan neneknya Emang saya kalau udah marah Masya Allah Wah waduh Terbalik di rumah Saya marah Depan neneknya Aduh Kita jomelin Jomelin Udah berlalu nih Kira-kira tiga minggu Empat minggu udah berlalu Lama Udah lama Hmm Lebaran gue udah lewat Mari saya minjem mobil Mobil abis nih Dia datang ke dia Assalamualaikum Sama cucu Ajak ke mal Marahnya di mal Saya bilang lah Kalau ke mal Jadinya makan Bukan marah Coba Allah Apa Allah ingat Kesalahan kalian Allah ingat Kesalahan anda semua Enggak Enggak Kalian yang suka ingat Dulu pak Seni suka berzinah Kalian tuh yang ingat Aku udah lupa Kata Allah Pak Ustadz Pak Ustadz Seni dulu pemabok Pak Ustadz Allah udah lupa Ente cerita Ane baru ketemu Ane baru ketemu Ente dicerita Ane Ente cerita Teman teman Ane Ente cerita Teman teman Ente Ente cerita Teman dunia Kesalahan apa coba Yang dulu gue gak perbuat Semua udah gue lakuin Gila gak Lo bangga menceritakannya Allah udah tutup Hebat gak Allah Ente berbuat baik nih 99 kali Satu kali bikin salah Teman ente ninggalin ente Yakin Ente jemani Cinta sama Ane cinta Boong Begitu juga lah Lo bilang sama Agim Bohong kan Begitu hebatnya Dia dengan izin Allah Menjadi asbab hidayah Buat orang banyak Begitu peleketek Indonesia meninggalkan dia Vum Allah Allah Jangan 99 kali Ente sempurna lagi nih Sempurna Seratus Terus ente dateng Allah terima Wuih Gak kerasa tuh Gak kerasa Wuih Harus berhasil Perhatikan 99 ente berbuat baik Satu ente berbuat salah Manusia tuh Yang inget tuh apa Yang satu itu Dari kecil dididik Jadi gak ngerti mesin Jadi ngerti mesin Jadi gak bisa ngelola toko Jadi ngelola toko Tiba-tiba Selek dikit Tetap Pindah Ente bangun Kemudian perusahaan serupa Menjadi kompetitor Ayah angkat saudara semua That's you That's us Human Manusia Allah 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 Sekelas Fir'aun Sani Jamil Buka Surah Al-Qasas Semua buka Ini lanjutan yang kemarin Di pesantren Biarin aja yang lain Gak ngerti Al-Qasas Ayah Surah ke-28 Al-Qasas Surah ke-28 Ayatnya Ayat 9 Ayat 9 Gus Ali Terima kasih Mudah-mudahan Allah Panjangin umur Gus Ali Nyehatin badannya Nerima amal solehnya Memberikan terang ilmunya Insya Allah Sudah? Ayat 9 Ayat 9 Lihat ya Fir'aun ini Diberi kesempatan oleh Allah Yang dia khawatirkan itu Itulah yang diantar oleh Allah ke dia Dan situasinya akan berubah Bila Fir'aun benar-benar menganggap Musa itu anaknya Coba Hebatnya Allah sampai kayak gitu coba Kan Fir'aun khawatir tuh Ini pengajian kemarin di pesantren Darul Quran Pada saat halal bihala Fir'aun itu khawatir Akan ada anak dari Bani Israel Yang nanti akan meruntuhkan kerajaannya Lalu kemudian Fir'aun bekerja Dengan kekhawatirannya itu Perempuan-perempuan dibantai Supaya gak ada yang bisa kawin Gak ada yang bisa hamil Anak yang udah lahir dipotong Disembeli depan ibu bapaknya Supaya kapok punya anak Supaya tidak terjadi kemudian Persetubuhan atau senggama Antara suami dan istri Semua suami dipisahkan dari istrinya Dijadikan budak Pokoknya jangan sampai terjadi Lahir kemudian anak seorang laki-laki Dari Bani Israel Segitunya tuh Fir'aun Allah masih ngasih solusi buat dia Yang kamu khawatirin Angkat aja sebagai anak Aku kasih nih Itu ayat 9 Al-Fatihah Waqala timraatu fir'aun Quratu ayni li walak La taqtuluhu La taqtuluhu Asa ayin yenfa'na Asa ayin yenfa'na Wala taqtuluhu Atau nattaqidahu walada Wa hum la yash'urun Keren Fir'aun Musa didateng ya nama Allah Ini bakal jadi permata hatimu Kamu kan lagi gunda-gulana tuh Lagi gelisahkan Dan yang kamu gelisahkan tuh Gak ngerti ada dimana Siapa Anak ini yang mana Anak ini Karena gelap mata Satu mesir Diabisin nama Fir'aun Gak ada lagi kedaulatan Bagi setiap insan Bani Israel Tidak ada kedaulatan Dan Fir'aun pada saat itu Berubah menjadi dajjal Single power Nah kalau ekonomi Udah dikuasai oleh Single power Itulah dajjal ekonomi Kalau sudah politik Dikuasai oleh si A Kata si A A Kata si B B Nah bisa taat Gubernur nih apa kata dia Oh Yaudah berarti dajjal politik Dajjal politik Proyek G Kalau kata dia masuk Masuk Enggak Enggak Oh berarti udah dajjal proyek Kata beliau Kalau kata dia bangun Bangun Kata dia enggak Enggak Oh udah jadi dajjal bangunan Padahal kita bisa terhindar Gampang sekali terhindar Dari dajjal ekonomi Dajjal politik Dajjal negeri ini Dajjal dunia Gampang Baca tuh Al-Kahfi Sepuluh ayat pertama Sepuluh ayat terakhir Cuman enggak nyampe Kita ini Kata Rasulullah Kalau kamu baca Sepuluh ayat pertama Al-Kahfi Sepuluh ayat terakhir Al-Kahfi Kamu terhindar dari dajjal Kita enggak nyampe Pikiran kita Tentang dajjal Mahwah dajjal Apa itu dajjal Dajjal hari ini Mata satu Kalau di kelas Ente punya sekolahan Ada yang begitu berkuasa Sehingga tidak ada yang berani Kecuali itu orang Ente akan berhadapan Dengan orang ini Maka dia itu dajjal kecil Di kelas ente Di sekolah ente Di kampus ente Atau di perumahan ente Apa aja mesti setor sama dia Bangun mesti setor Nurunin barang mesti setor Jadi dajjal Dajjal kecil Little dajjal Kecil Little dajjal Kalau gede big Belajar bahasa Inggris loh Big Gede Nah supaya terhindar dari itu Gimana Kecil Gampang Hari ini anda memusingkan Kaum kafir Hari ini anda musingin Kaum kufar Hari ini anda melihat Orang-orang non muslim Sebagai bahaya Padahal Allah dibilang Gampang itu Serahkan padaku Tapi gak ada yang Menyerahkan kepada Allah Siapa yang menjelang tidurnya Dia kemudian membaca Dua Tiga Ayat terakhir Suratul Baqarah Gak ada Kecuali sedikit Tidur aja Padahal di dalamnya Ada doa-doa Betul? Rabbana 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 ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ini lebih daripada seorang raja yang lagi mau diserang terus kemudian dia berangkat ke raja yang lain tolong kirimkan pasukanmu untukku menjaga perbatasanku menjaga setiap rumah-rumah dari pendudukku wahai raja sekutuku aku akan bayar engkau dengan apa yang engkau mau kemudian raja sekutu bilang baik aku kirimkan 20 ribu tentaraku menjaga 20 ribu rumah dari pendudukmu tapi bayarlah aku dengan satu tambang emasmu begitu kata si raja sekutu siap raja tanda tangan dulu kasih DP kami berangkatkan berlayar-layar bantuan untukmu lebih dari itu bos kita datang kepada Allah kita menyebut Allah anta maulana nih perempuan-perempuan yang sebentar lagi natal sedangkan dia akhwat dan sudah berjilbab dan manajer anda owner anda kafir non muslim kalau udah urusan merah putih kita satu bangsa satu negara satu tanah air tapi untuk urusan akidah lekum dinukum waliyadir ini bukan tentang saya patuh kepada saudara ini adalah akidah saya gak kebayang sama saya bila kemudian saya yang memakai jilbab begitu kata seorang akhwat saya harus memakai topi sinterkelas gak kebayang sama saya ya sudah gak usah ngomong sama orang kalau ngomong sama orang percuma jadi ngobrol ngobrol lah sama Allah masih ada waktu sampai Desember sekarang baru bulan Juli setiap malam saudara fansurna ala al-kawmil kafirin fansurna ala al-kawmil kafirin fansurna ala al-kawmil kafirin setiap malam Jum'at alhamdulillahilladzi anzala ala al-abdi woy saudara baca itu al-kawmil nanti saudara akan saksikan sesuatu yang aneh terjadi hanya beberapa minggu sebelum Desember toko itu dibeli berpindah kemudian posisi owner baru bilang siapa disini orang yang paling lama bekerja akwat kecil yang satu ini bilang saya kamu menguasai toko ini menguasai baik kalau gitu ini kuncinya toko ini kamu yang kelola Allah 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 ayo Geda taat gak ngerti juga taat ini gak ngerti mikir sami nak wami kir nak taat apa hubungan tiap malam baca tiga ayat abakor terakhir apa urusan apa urusan yang melulu baca al-kahfi sepuluh dajjal apaan si dajjal ngimpi nih keluar dari bumi lah apalah coba buka al-kahfi buka buka lembar terakhir al-kahfi surat 18 lembar terakhir selamat menikmati 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 Aku akan buka tembok itu. Ayatnya sudah saudara baca tadi. Ayat 99. Dan pada hari itu kami biarkan mereka. Yakni ya'jud dan ma'jud. Berbaur lagi antara satu dengan yang lain. Waduh ini dua bangsa yang merusak bos. Sudah dilihat artinya sudah. Baca. Bisa. Dan pada hari itu kami biarkan mereka. Yakni ya'jud dan ma'jud. Berbaur antara satu dengan yang lain. Sudah terjadi kan? Emang siapa ya'jud dan ma'jud? Tentu saja masih. Masih gak tahu. Tapi saya pernah mengatakan dua kosa kata yang bukan berasal dari Arab. Bukan berasal dari bahasa Arab. Di dalam Al-Quran Al-Qur'an Al-Karim. Itu yakjud dan ma'jud. Yakjud dan ma'jud. Pakai alif ya. Maaf. Yakjud dan ma'jud. Di ayat 94. 94. Jadi Allah bercerita tuh satu halaman. Perjalanan Zulqornaim. Dari mulai mana? Lihat lembar halaman 303. Lembar halaman 303. Zulqornaim ini keliling dunia. Keliling dunia. Ini ayat 86. Zulqornaim datang ke tempat matahari terbenam. Oke. Ayat 90. Zulqornaim datang ke tempat matahari terbit. Terbenam, terbit. Barat, timur. Pergi ke timur, pergi ke barat, peniling dunia. Sampai kemudian ke tempat yang mana? Sampai ke tempat yang tidak ada mataharinya. Ayat 92. Ayat 92. Tumma atba'a sababa. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Sampai kemudian ayat 93. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung. Didapatinya. Di belakang kedua gunung itu. Suatu kaum yang hampir. Zulqornaim tidak memahami pembicaraan mereka itu apa. Jadi dari mulai tempat terbenam. Tempat terbit. Sampai nyampailah satu gunung yang itu. Nah, kaum itu bicara sama Zulqornaim. Qalu ya Zulqornaim. Wahai Zulqornaim. Inna ya'jujah wa ma'jujah mufsiduna fil ard. Sesungguhnya ya'juj ma'juj. Senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala anta ja'ala baynana wa baynahum sadda. Apakah berkenan kami membayarmu. Memakai jasamu. Agar engkau membuatkan kami dinding penghalang. Antara kami dan mereka. Sampai hari ini dinding ini masih misteri. Semua orang berlomba-lomba dengan penafsirannya masing-masing. Sebagiannya meneliti ini meneliti itu. Ketika dibangun itu tembok. Maka ya'juj ma'juj tidak bisa masuk ke daerah yang dilindungi oleh. Dhu'l kornain dengan izin Allah. Dua kosa kata yang bukan berasal dari bahasa Arab. Begitu kata sebagian ulama kontemporer. Adalah ya'juj ma'juj. Ya'u mau. Ini bukan dari bahasa Arab. Ini bahasanya yang sona. Ya'u mau. Anda tahu bahasa apa itu? Ya'u mau. Dhu'l kornain kemudian berkuasa disitu sekian ratus tahun lamanya. Sekian abad lamanya. Gennya Dhu'l kornain. Itulah kemudian dikenal dengan dinasti Zau. Mereka tidak bisa menyebut Dhu'l kornain Zau. Dhu'l ya'u mau. Tembok itu saya, ya ini sih pikiran saja gitu ya. Ini soal visa. Soal kesempatan kerja. Soal investasi yang tidak ada remnya sama sekali. Dan itu sudah terbuka hari ini. Akhir zaman. Akhir zaman ini. Kita sedang tidak berbicara tentang saudara-saudara kita yang ada di tanah air. Saudara kita, merah putih. Satu negara, satu bangsa. Beda agang. Kita sedang bicara ya'u mau. Yang dulu sudah ditundukkan oleh Zau. Jejak-jejaknya masih ada. Saya mempelajari itu. Satu kitab. Gede, tebal lebih daripada Quran. Berbahasa Arab. Sampai saya, Masya Allah. Benarkah ini? Makin kemari, makin membaca. Allah, Allah, Allah. Atas di sini Allah mereka berbaur. Lihat tuh. Yauma izin. Ya muju fi ba'al. Kalau tidak ditutup lagi ini. Tidak didirikan lagi temboknya. Dan hari ini juga terjadi. Yang tadi kan saya potong tuh. Ketika saya bilang. Aku melihat ada sebagian orang-orang yang tidak percaya padaku. Mereka meminta tolong kepada yang lain selain diriku. Padahal pertolongan mereka membahayakan dia sendiri. Sudah terjadi kan? Saya mau bantu. Tapi serahkan seluruh anak gadismu padaku. Itu kata raja-raja zaman dulu. Yang kita dengar dari dongeng-dongeng. Saya mau bantu. Tapi seluruh perda-perda. A, B, C, D, A, B, Z. Yang kami enggak suka. Tolong dihapus. Bisa jadi. Wallahualam. Saya tidak menyalahkan. Karena saya tidak mengerti. Tapi bila itu terjadi. Aku akan kasihi kamu pekerjaan. Tapi tolong tanggalkan kainmu. Tanggalkan baju koko emu. Kamu kemari bukan buat ngaji. Kamu buat kerja. Oke. Sampai situ masih oke. Oke. Tapi ketika dia bilang. Tanggalkan imanmu. Lari dong. Kalau kerja disini. Kamu nih jagain mesin. Kalau lagi enggak safe. Ya bisa kamu sholat. Tapi kalau lagi jagain safe. Ya mohon maaf nih. Kamu enggak bisa sholat. Gimana? Ya kalau kamu mau kerja disini. Enggak bisa pakai jilbab. Gimana ya kita kan perusahaan. Multinasional ya. Bukan perusahaan syariah ya. Ya terserah sih. Enggak maksa. Gimana? Untuk pertama. Gajinya sekitar 7 juta. Terjadi kompromi. Kata emaknya. Udah sih. Lu kan udah sholat jumat. Udah banyak. Dari kecil lu sholat jumat kan. Minta sama Allah. Setahun bentarlah. Masa salat jumat. Apa hasiban ladina kafaru. Ayat takhidu ibadiminduni awliya. Bila kemudian judulnya adalah negara. Bukan judulnya pribadi menggandaikan dirinya. Tapi negara. Menggandaikan anak keturunannya. Waduh lebih gila lagu ya. Makanya Allah bilang. Yang benar itu gimana? Ikhris ala mayan fauq. Wasta'in billah. Ayu minta tolongnya sama aku. Kata Allah. Kalau enggak. Apa yang terjadi? Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'amala. Ayat seratus. Tiga. Alladzina dhalla sa'ayuhum fil hayati dunya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ketika dilihat negaranya maju. Kampung maju. Berbahagialah para pemimpin. Kota kami maju. Kampung kami maju. Dilupa. Sudah tidak ada orang di negerinya. Pandangan saya sudah pandangan seorang pemimpin pak. Kadang-kadang kalau ngeliat kota yang maju. Lebih banyak sedihnya daripada senengnya. Saya sudah masuk pada fase. Dimana saya sudah enggak bisa makan tuh. Beberapa tahun yang lalu. Satsani, Jamil, Tarmizi. Masih bisa saya tuh. Masih bisa. Tapi kemari-mari ini tuh. Udah masuk fase. Fase Rasulullah begitu. Ternyata abis itu fase perang. Saya pernah bilang sama Allah. Apa ini adalah sebuah sunatullah. Suatu saat. Aku akan memimpin pasukan. Dan saya menjawab sendiri. Kalau ngeliat sunahnya hidup. Kayaknya begitu. Wallahu'alam. Tapi. I'm ready. Mau gimana coba. Belum gak ngeliat tanganannya udah begini. Udah gimana ya. Dengan segala. Pengetahuan yang. Dari sini loh. Saya bukan dari luar. Subhanallah. Subhanallah. Yang bisa saya seru sementara ini. Kepada sahabat-sahabat saya. Kawan-kawan saya. Ayo belajar yang benar. Yang serius. Supaya anda setara. Bila mereka melakukan aksi investasi. Kita melakukan juga aksi investasi. Bila mereka kemudian melakukan aksi beli. Kita pun melakukan aksi beli. Kalau perlu kita sambut. Kita yang berangkat ke negara-negara mereka. Kita yang berangkat ke kota-kota mereka. Kita yang bangunkan pabrik di negara-negara mereka. Tidak usah kamu ke negara saya. Saya yang kesan. Saya bangunkan pabrik di negara anda. Nah persoalannya. Teman-teman. Darukur'an yang memahami Qur'an. Persoalannya memang. Bukan soal hasil sih. Izin Allah dah. Kita gak bisa bilang tuh. Wah akhirnya kalah. Enggak. Pokoknya yang penting berjuang dulu gitu. Kalau berjuangnya udah gitu. Coba ya. Misal. Tadi saya nyebut. Surah At-Talik coba. Surah At-Tariq. Yus'amma. Wassamai Wat-Tariq. Ayat 15. 16. 17. Saya nangis pertama kali itu tahun 84. Saya ingat benar. Tahun 84 itu saya nangis pertama kali itu. Begitu saya ke sekolah. Teman-teman saya kagak ada. Ini orang Depok. Ini bukan orang Depok loh. Bisa jadi orang Depok itu dulu orang Kabung Dukuh. Karet Tengsin. Selipi. Bayoran baru. Tahun 84 itu saya sekolah. Nangis saya pulang tuh sama Mayok. Wah. Teman-teman pada kemana? Pada kegada. Kita. Masya Allah. Dapat cerita. Digusur. Ada dua ya. Ada penggusuran ekonomi. Ada penggusuran karena politik. Politik juga politik ekonomi. Ekonomi juga bisa ekonomi politik. Kita ini yang tidak berstrategi baik di ekonomi. Dan tidak berstrategi di politik. Dilalah kita mengharamkan ekonomi. Dan mengharamkan politik. Dilalah yang itu lagi. Empat. Teman main gansing. Main yoyo. Main gunduk. Main layangan. Saya kemudian berjalan. Ke pintu rel. Jembatan besi namanya. Oh. Saya melihat pemandangan. Kepulan api. Rata tanah. Lapa empat loh. Era tahun 90-an. Zenodin MZ. Membuat film Nada dan Da'wah. Itu film. Kayak. Apa ya. Kayak lanjutan cerita anewa itu kecil. Tidak apa-apa. Sekarang itu jadi macam-macam. Jadi season city lah. Jadi apa. Jadi apa. Udah gak ada. Sembilan satu. Sembilan puluh. Sembilan puluh. Anewa masuk tuh. Muridnya Al-Mansurya dari seribu enam ratus. Ngedrop. Turun. Waktu itu tinggal empat ratus. Eksodus. Seribu lebih eksodus. Jakarta dulu punya lautan Jakarta. Bahru'l ilm Jakarta. Kihaji Muhammad Abdullah Syafi'i. Mu'alim Syafi'i Azami. Maaf. Mu'alim Syafi'i Azami. Madrasahnya itu. Menurun. Bukan menurun karena gak laku. Orang yang kagak ada. Udah jadi ganda resiti. Udah jadi yang lain-lain. Ya ekonomi lah. Mau diapain gitu. Kata sebagian orang. Tapi belajar. Menguasai ulang gitu. Alhamdulillah keluarga-keluarga kami. Dan keluarga Mu'alim Syafi'i Azami. Tangguh-tangguh. Ya alam. Pikir-pikir juga. Sebenarnya gak tangguh juga secara. Apa sih. Karena emang itu wakaf gitu. Mungkin kalau bukan wakaf. Lewat juga gitu. Kalau tidak ada kuburan di Jakarta ini. Rasanya udah habis juga. Wah kuburan juga habis juga. Sembilan puluh satu. Masuk nih kuliah. Eh apa. Ke Madrasa Alian Negeri Satu. Sembilan puluh. Terus ada orang yang saya demen gitu. Maaf ya ma. Tapi saya gak cinta. Demen aja gitu. Gue biasanya gak ngeliat orang cakep gitu. Kesitu saya ngeliat ada orang cakep. Zahra namanya. Masih inget ya. Masya Allah cakep amat nih orang itu. Eh baru seminggu gue liat hilang dia. Kenapa saya inget? Karena peristiwa ini. Bukan soal Zahra. Belum ngerti saya. Belum balik dulu. Saya kuliah kelas satu umur 14 tahun. Berarti SMA saya umur berapa? 10 tahun. Iya saya SMA itu umur 10-11 tahun. Emang kagak pacaran. Cuman kalau ngeliat orang cakep udah ngerti. Lihat kan beda. Satu ini orang cakep amat gitu. Ini baru seminggu dua minggu hilang. Kita yang nanya. Kemana sih Zahra? Pindah ke Depok. Emang apa kita pindah Depok? Gusur. Uh denger kata gusur tuh. Saya ini lagi tuh dadah saya tuh. Bubuk. Apa tau ini? Ya Allah. Sampai kapan? Saya bilang. Saya dirulah begitu. 90. Saya main ke rumahnya Mulyadi. Naik di atas bukit di kampung Ketapang. Terus Mulyadi di samping kiri saya bilang. Jam. Kampung kita bakal maju di jam. Kampung gue bakal maju jam. Bakal jadi perumahan-perumahan-perumahan. Saat itu saya udah bicara. sama tangisan saya. Mulyadi masih hidup. Mall. Bukan maju kampung lo mall. Lo yang bakal hilang mall. Sebelas tahun lo saya ngomong gitu. Umur sebelas tahun. Hilang bagaimana sop? Kan nanti jadi jalanan. Kita gak blok-blok lagi. Gue mau mendingan blok. Masih banyak temen gue. Nanti temen lo ke gada mall. Dan akhirnya jadi itu perumahan-perumahan. Green light. Green city. Boris. Abis. Gala macam. Abis. Tapi it's okay gitu loh. Emang harus begitu. Udah takdir Allah. Kodar Allah. Mau diapain. Tapi pastikan gitu loh. Bahwa kita memang tidak diusir Allah. Yang jadi masalah kan. Ternyata kita diusir Allah. Sebab kita jadi orang kampungannya situ. Kita kagak sholat. Kita kagak ngaji. Kita berdeguk kelakuannya. Janya main remi. Main ceki. Megang botol mulu kerjaannya. Lah kalau orang mabuk. Enak. Bagus. Keluarnya keju. Lah kalau lu pada mabuk. Luar bayam. Ini lihat ayat terakhir. Surah At-Talik. Mungkin kita akan menyaksikan. Kemenangan Allah berikan kepada orang kafir. Pastikan saja kita berjuang. Minimal itu. Mungkin. Ong sunahnya begitu. Cuman kan lucu. Kalau enteng menyerahkan pada orang kafir. Pak. Beli deh tanah saya. Gila lah. Orang menawar tanah dia. Jangan disuruh bayarin. Buat apa ya. Mau ngawinin anak. Buat suatu saat. Karena memang keadaan. Kita udah gak punya temen lagi. Di Malaysia udah terjadi juga tuh. Ada mesjid di konci. Cek bilang. Ngapain nih mesjid di konci ini. Pertanyaannya siapa yang buka. Kalau dibuka siapa yang mau masuk. Nah emang. Ya udah gak ada orang Islam ya katanya. Oh no. Udah gak ada orang Islam. Negara kita yang lain. Negara tetangga kita yang lain. Begitu kecil nih. Jadi langsung selesai. Nah negara tetangga yang satu ini. Agak gedean dikit. Jadi selesainya gue pelan-pelan. Indonesia emang kegerihan juga nih. Insya Allah masih ada waktu. Buat kita begitu. Masih ada waktu dah. Masih ada waktu. Asal lu nih. Jangan padahal jadi orang blow on lagi. Baik gitu. Lu belajar. Sampe nongkrong-nongkrong gak keruan. Motor-motoran gak keruan. Pak kalau ngeliat anak. Ada yang naik motor gak keruan. Sampai pulang pagi-pulang pagi. Lu jual motornya. Ngeliat anak kebanyakan nonton TV. Jual TV-nya. Iya bener. Bapak lu nih gara-gara begitu. Bapak lu jadi begini. Lu mau kayak begitu lagi. Gitu. Harus prihatin. Harus pedih. Bangunin anak. Salat subuh. Bangunin anak. Jalan salat lima waktu. Gitu. Ikhris ala mayan fa'uk. Gak ada yang gak mungkin pak. Asal apa? Wasta'in billah. Wala ta'ajaz. Dengan izin Allah nih. Kita buka surat tarik. Wah ini keren nih surat. Kalau kita datang kepada si Fulan tadi. Amba Allah kan kita yakin tentang dia. Kita udah ngumpulin informasi. Dia insya Allah bisa bantu kita. Nah harusnya Amba Allah lebih lagi tuh. Satu Kur'an ini bercerita tentang dirinya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu Kur'an ini bercerita tentang dirinya Allah. Coba perhatikan. Istiqlal ini. Nengok ke atas. Semuanya nengok ke atas. Lihat. Bagus ya? Bagus. Ditopang berapa tiang? Coba hitung. Atau. Dua. Tiga. Empat. Enem. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua. Belas. Was sama. Demi langitku kata Allah. Ada tiangnya. Ada tiangnya? Enggak ada. Ente kalau ngeliat satu bangunan gak ada bentangannya. Bentangannya terlalu lebar dan tidak ada tiangnya. Ente pasti berarti dia kagum. Ini aja nih udah teknologi pada saat dibangun nih tahun 60an. Ini udah teknologi super ini. Bentangannya beda ini. Canggih loh ini. Kita di tengah ini gak kehalang loh. Jadi sebenarnya kalau dihabisin di tiang ini. Bangunannya istiqah dihabisin di tiang ini. Kita gak ngeliat tiang. Ini udah hebat ini. Teknologi pada masanya itu tahun 60an dibangun ini. Nah. Allah bilang. Kamu liat tuh langitku. Kamu bakal datang kepada Allah. Tuhan kamu yang menciptakan langit tanpa tiang. Warnanya juga Allah. Sampai hari ini pak. Sampai hari ini saya tertakjub-takjub. Kalau ngeliat warna langit subuh itu. Coba ente berarti langit subuh itu. Ente meleng dikit berubah tuh. Ente meleng nih. Meleng gitu. Ada yang ngajak ngobrol. Ada yang. Assalamualaikum. Tidak ada keluar tadi hari ini. Tidak ada. Acara apa aja hari ini? Ya. Istiqlala aja sih. Makasih ya Tad. Oke oke. Waalaikumsalam. Nengok berubah dia. Warnanya berubah. Segede itu loh. Jamil, Tarmizi, Sani. Mas Mono juga yang ngeliat pesantren dalam Quran. Kan kita ada mesin daur ulang ya. Di pesantren. Ada biogas. Tidak. Allah memperkenalkan mesinnya yang tidak kira-kira gedenya dan luasnya. Mesin daur ulangnya itu luar biasa bos. Udah gak pake kabel juga lagi. Teknologinya wifi. Udah lebih dari wifi kali teknologinya. Coba saudara buka. Ayat ini ayat 60. Ayat ayat 10. 11. Surah At-Tariq ayat 11. Keren loh ini. Kita ngaji doang ini. Agak paham. Ikutin saya. Wassama naik ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Itulah dia. Zatir Roja. Ente wudu. Airnya ngalir terus. Naik lagi ke atas. Jadi air lagi ente. Ente minum. Kencing disitu. Jadi lalu kencing lagi. Minum lagi. Terus. Satu hotel. Sudah begitu sekarang. Lah itu gedung. Ini dunia bos. Dunia. Harusnya kan kita jadi. Oh ya sudah. Cukup. Informasi tentang Allah lewat satu ayat ini. Cukup. Aku akan datang kepada Allah. Masa iya sih. Dia sulit menyembuhkan penyakitku. Amin. Masa iya sih. Dia sulit membuatku berjodoh. Masa iya sih. Dia sulit menjadikanku berhaji. Masa iya. Dia sulit menjadikanku punya rumah. Masa iya dia sulit menjadikan aku. Bisa merumahkan dua belas saudaraku. Masa iya. Masa iya. Masa iya. Wasama idha tirraja'i. Ayo bos. Liatin Quran itu. Biar yakin kita. Kita kalau ngeliat. Pak Gatot megang tongkatnya. Kita yakin dia panglima TNI gitu loh. Oh panglima TNI nih. Tongkatnya dipegang dia. Seragam. Bintang. Itu beberapa tanda bahwa Pak Gatot itu panglima TNI. Beberapa tanda Pak Tito Kapolri. Dari bintangnya. Dari apa pakaiannya. Tongkatnya. Kalau muka bisa berubah. Nah tanda-tanda kekuasaan Allah apa. Di surat Yassin aja tiga kali Allah bilang. Wa ayatullahum al-ardu wa ayatullahum al-laylu wa ayatullahum al-laylu wa ayatullahum anna hamalna. Tiga. Banyak banget tanda-tanda tentang dia. Tapi kita enggak engeh gitu. Sehingga datangnya masih ke orang lain. Padahal sederhana sekali. Sholat. Siapa yang masih ada wudhu? Yang masih ada wudhu siapa? Siapa yang punya hajat? Oke. Siapa yang punya masalah? Oke. Saya kasih waktu. Buat sholat dua rokaat. Minta ma'allah. Jangan kecil hati. Allah ma'am mendengar. Allah ma'am melihat. Sambil kita istirahat sebentar. Silahkan. Yang tidak ada wudhu, sholawat. Yang tidak ada wudhu, bersolawat. Kalau memang wudhu lagi jauh. Sholat apa Ustaz? Sholat sunnah biasa aja. Sholat sunnah gitu aja udah. Tapi duha ya masih ada kok. Duhanya udah berapa ya? Kalau masih empat ya tambahin. Atau sholat sunnah hajat. Atau taubat. Terserah lah. Silahkan. Ini sebenarnya sederhana sekali gitu. Kita tinggal datang kepada Allah. Datang kepada Allah. Datang kepada Allah gitu aja. Terus juga jangan sampai ada orangnya gitu loh. Jangan datang ke orang gitu. Tadi ya candaan saya ya. Candaan saya tadi. Kalau ada sharing tentang pengusaha. sama pengusaha. Kan kita senang gitu hati. Merasa tepat nih sharingnya. Betul tidak? Ditambah lagi ternyata dia bukan cuma pengusaha. Tapi juga Ustaz. Bila kemudian Anda mau sharing tentang agama. Terus sharingnya dengan Ustaz. Kan senang banget itu loh. Tepat gitu. Perasaan. Oh bener nih. Ngobrolnya bener. Apalagi ternyata. Dia bukan cuma Ustaz. Dia pengusaha juga. Apalagi misalkan dia juga kepala daerah. Dia juga gubernur. Dia juga menteri. Apalagi dia juga nanti presiden. Umpama kata. Kita udah senang gitu. Sekarang pikirkan coba Allah. Kualifikasi apa yang saudara butuhkan. Saudara hanya perlu satu kunci. Misalkan gitu. Untuk semua kunci. Karena saudara gak perlu kunci yang lain. Saudara hanya perlu datang ke satu restoran. Mau makanan apa aja di restoran itu ada. Ya kan tentu gak perlu kemana-mana. Saudara hanya perlu manggil Pak Parmin misalkan. Pokoknya dia itu mulai di urusan genteng. Sampai urusan air apa. Talang bawah gitu. Bukan talang atas doang nih. Tapi pipa bawah itu. Kelar sama dia. Gak perlu kita manggil yang lain. Allah menyediakan tuh. 99 namanya. Untuk menjadi pilihan bagi saudara-saudara semua. Ya gak perlu lagi juga nyari yang lain gitu. Kualifikasi apa. Bahkan Allah tuh nyindir kita terus. Yang disindirnya ini gak ngaji-ngaji gitu. Kan kita sering ngomong sama orang. Gue kurang baik apa sama lo gitu ya. Udah gue kasih lo tempat. Gue kasih lo bebas milih kamar aja. Kamar yang mana aja yang lo mau masukin bebas. Gue tumpangin disini. Tapi jangan kamar gue. Jangan kamar bini gue. Kita suka ngomong gitu tidak. Kurang apa gue mobil lo pakai silahkan. Kurang apa. Kita suka ngomong gitu. Allah juga ngomongnya begitu sama kita. Cuma kita gak sadar. Coba buka lagi coba. Kurannya satu demi satu. Itu kita akan menemukan Allah bicara itu sama kita. Kurang apa aku. Ayo. Misalkan mulai apa. Atau di ayat ini nih. Surah At-Thorik. Buka lagi At-Thoriknya. Lihat tuh. Ayat 4 misalkan. Atau di ayat ini. Atau di ayat ini. Atau di ayat ini. Atau di ayat ini. In kullu nafsil lemma alaiha hafiz. Kurang apa kamu. Aku kirimkan penjaga buat kalian semua. Cuma kita gak nganggep kan. Kalau kita nganggep Allah ngirimin penjaga buat kita semua. Kita mau ngomong bohong. Ada Allah. Mau dengar ayib orang. Ada Allah. Mau ngambil barang orang. Ada yang jaga. Terus ayat berikutnya. Amu gak tau tuh. Asal lu dari mana. Dari kampung. Gue yang ngangkat lu. Gue yang bawa lu ke Jakarta. Gitu tuh. Kita ngingetin dia tentang siapa dia. Kalau gue gak tolongin lu. Masa iya lu ada disini. Tapi lu ingat gue dong. Gitu tuh. Allah ngingetin kita tuh. Fal yan zuril insano mimma khulik. Kamu gak ingat dari mana kamu itu aku ciptakan. Wah. Fal yang zuril insano mimma khulik. Khulik mim ma indafiq. Yahr. Sitambung. mandim瓜. Bag Toilus. Yawma. Satu. Advanced. Kapura. 受. Terima kasih. Ya Allah gak liat gitu. Mana yang aku udah kasih kaki ya? Mana yang udah aku kasih kaki ya? Mana yang udah aku kasih kaki ya? Aku udah kasih telinga buat dia. Kebayang gak sih Allah kongko gitu malekat-malekatnya gitu? Kongko, Allah kongko gitu. Terus kata malekat begini, abisin sekarang nih. Abisin nih ya Rob, kita jalan nih. Kita cabut-cabut semua udah kuping-kuping kita cabut di kaki kita patah-patahin nih. Apa yang Allah bilang? Nanti ada masanya mereka ketemu denganku. Melihat ada orang rajin baca buku S1, S2, S3 ya kan TSC, skripsi, rajin. Kalau di belakang ngeliatin. Quran gak dibaca nih gitu. Jalan ke yang jauh di lakuin. Masjid nih enggak. Allah nyindir terus. Kalau ente baca mulai dari Jus Amma itu. Itu sindiran telak-telak terus. Alam naj'alil ardha mihada wal jibala awtada wa khalaqnaakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna nahara ma'asha wa banina fawkukum sab'an shidada wa ja'alna siraja wa haja wa anzalna minas samaa. Dibacain semua ma'allah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemarin saya ke Bandung. Temu temen, temen lama tahun 94. Saya menyaksikan kontrakannya itu gak punya kamar. Gak ada kamarnya. Jadi kemarin ketemu dia. Itu rumah dia itu 1,2 miliar. Wah aku saya minta ampun rumahnya. Udah saya instagramin gak? Begitu duduk apa dia bilang? Ya Allah Ustaz makasih ya. Ini saya beli pake doa. Pake sholawat. Pake sholat. Pake sholat. Saya dapet informasi. Ada rumah dijual. Ada rumah dijual. Saya dateng. Begitu saya dateng ke rumahnya kecil amat. Saya pengen yang gede. Dateng lagi. Kecil. Saya pengen yang gede. Ketemu Ustaz rumah ini. Amal Ustaz kebeli. Berapa ini? 1,2 miliar. Beneran pake sholawat. Bener, Tat. Beneran pake doa doang. Iya, Tat. Beneran gak pake duit. Pake, Tat. Tapi bener yang Ustaz bilang. Gak cukup duitnya. Jauh. Jadi saya pake duit. Buat sedekah. Subhanallah. Allah ajib. Masih di Bandung juga. Ada lagi sahabat saya yang lain. Habis saya ceramah ngundang makan. Saya makan di rumah dia. Mulut saya itu bertasbih. Subhanallah. Ini rumah enak amat. Enak rumah. Enak amat. Iya, saya manusia juga lah. Menyenangi rumah. Menyenangi mobil bagus. Manusia. Kita kembalikan ke Allah gitu loh. Dan cara kembalikan itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. La hal wa la quatilabillah. Gitu nyebut. Allah mas'alni ala s-s-dina Muhammad. Wa ala ala s-s-dina Muhammad. Nah. Tuhan rumahnya cerita. Tat. Ini pake ilmu ente loh tat. Asal ke masjid. Ana pegang pagarnya rumah ini. Allah mas'alni ala s-s-dina Muhammad. Wa ala ala s-s-dina Muhammad. Ya Allah. Ini rumah punya saya. Punya saya. Punya saya. Saya jalan ke masjid pulang mampir lagi. Saya liatin. Rumahin Allah mas'alni ala s-s-dina Muhammad. Wa ala ala s-s-dina Muhammad. Saya disini Ustaz. Berapa harganya? 3,2 miliar. Dunia lah. Dunia mah. Punya Allah. Kecil. Mau apa itu? Mau apa? Siapa yang pengen pergi haji? Kan saya udah ajarin. Jangan ngacung. Enggak. Jangan ngacung. Saya menunggu pertanyaan. Siapa yang pengen memergikan haji? Seribu orang. Itu. Nunggu itu. Siapa yang pengen haji? Ntar dulu. Jangan ngacung dulu. Tapi ketika siapa yang pengen haji? Dan memergikan haji orang tuanya. Anak keturunan. Saudara-saudaranya. Satu R. Satu R. Baru ngacung. Siapa disini yang pengen dapet beasiswa? Ngapain ngacung? Kalau pertanyaannya siapa disini yang ingin memberikan seribu beasiswa? Buat seribu anak yatim. Sekolah dari mulai S1 sampai S7. Samsung. Baru ngacung. Bos. Kecil. Kecil banget. Eh elah. Baru beasiswa. Bea guru bisa. Oke lah. Whatever lah. Emang anda pengen haji? Ya gampang. Mana yang lebih sulit buat anda? Mencari Allah atau mencari duit? Mencari duit. Udah belajar susah. Nyari mulu. Tapi gue ketengah nyari duit. Bos. Gue udah nyari Allah. Siapa yang hadir disini belum punya rumah sendiri? Ragu-ragu nih. Mau ngacung gak ya? Ngacungnya ntar aja dah. Enggak. Enggak apa-apa. Ngacung aja ya. Siapa yang belum punya rumah sendiri? Subhanallah. Nanti nih sholat zuhur kan. Yang lain dua. Lu jangan dua. Lu empat. Empat. Sholat zuhur kobliahnya itu empat. Apalagi istiqlal panjang. Komatnya lumayan. Pak. Dua-dua. Dua kali salam. Minta sama Allah. Bainal adhan wal ikamat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Keren. Cakep tuh dia. Yang lain. Nabi sholat zuhur. Kabur. Ente sholat mbak dia. Empat rokaat. Allah. Kalau bisa tuh ya. Ente punya permintaan tuh. Setiap permintaan. Satu kali sholat. Wih keren tuh. Punya tiga anak nih. Tiga kali sholat. Ini buat si fulan. Si fulan. Si fulan. Satu anak seratus salawat. Seratus salawat. Seratus salawat. Jangan diborong. Kondisi-kondisi tertentu. Begitu pak. Punya utang sama enam orang. Yaudah dua belas rokaat. Satu orang dua rokaat. Ya Allah saya sholat nih khusus buat dia nih. Buat dia. Buat dia. Buat dia. Buat dia. Allahu Akbar. Wih cakep ya tuh. Tapi jangan sampai salah doanya. Bikin dia ya Allah. Jangan nagih saya seumur hidup. Salah itu doanya. Bikin dia banyak rezeki ya Allah. Bikin dia sehat badannya. Senang hatinya. Bikin saya bisa ngelebihin bayaran ke dia ya Allah. Kan kalau ngelebihin bang gari pak. Kita yang ngelebih. Punya empat pilihan kampus. Empat-empatnya kita sholatin. Oh keren itu. Kita berangkat kampus A. Sholat disitu. Berangkat kampus B. Kita sholat disitu. Berangkat kampus C. Kita sholat disitu. Kampus D. Kita sholat disitu. Kelak. Saudara ngajar pasca sarjana. Di empat kampus itu. Allah. Padahal gak S1. Gak S2. Tapi saudara ngajar. Di empat pasca sarjana. Di empat kampus yang saudara sholat itu. Suami minta kopi sama ibu. Bikin kopi lah. Sholat dulu bang. Oh iya benar. Siap. Abang sholat. Udah sholat. Nanti sholat jadi. Sholat rapi. Kopi jadi. Gua cakep. Cakep. Cakep udah tuh gitu. Mau apa-apa sholat. Siapa yang pengen beli motor. Pengen beli dan udah ada duitnya. Enggak. Enggak diminta. Jangan khawatir. Siapa yang pengen beli motor. Udah ada duitnya nih. Udah ada. Siapa? Udah ada duitnya. Yang kurudung kuning. Udah ada duitnya. Udah. Sholat. Sholat. Belum tentu itu boleh. Sholat. Ya Allah. Ini daftar pertanyaanku ya Allah. Boleh enggak. Warnanya apa. Pantesnya yang mana. Merek apa. Kasih tau kondisinya. Merek apapun. Duitnya cuma sejuta ya Allah. Kurang. Allahu Akbar. Cakep kan. Apalagi ente lebih. Duitnya lebih. Siapa yang pengen nikah. Dan udah ada. Udah demenannya. Udah ada jodohnya. Udah tinggal nikah doang. Siapa? Ini mayoritas gak tau ya. Mayoritas yang belum ada jodohnya. Siapa yang pengen nikah. Dan belum ada jodohnya. Oh banyak. Udah ada jodohnya. Udah. Insya Allah ada. Sholat. Ya Allah. Saya punya enam pilihan. Siapakah diantara enam orang ini. Yang engkau ridoh kepadanya ya Allah. Saya udah tandain. Kalau bisa engkau yang cocok yang ini aja nih. Saya lebih demen sama yang ini ya Allah. Tapi serahkan kepada Allah. Kita sholat. Yang bagus itu. Ternyata Allah bilang. Aku akan hadirkan yang ketujuh. Luar biasa. Pertama sholat yang udah ditentukan. Ada sholat fardu. Ada sholat sunnah yang mu'akkadah. Kobliya. Bakdiyah. Sholat sunnah. Tahiyatul masjid. Duhat. Tahajud. Kalau bisa di luar itu juga sholat aja gitu. Nanti udah sholat isya nih. Buda bakdiyah udah pulang ke rumah nih. Terus dapet kabar. Teteeteete. Dapet kabar. Besok ditunggu. Proposal ente tolong bawa. Kita ngobrol sama pimpinan. Langsung ambil wudhu. Sholat dua rokaat. Wih cakep. Buka. Buka. Handphone nya buka. Biar kebaca sama Allah. Buka. Segitunya ustad. Iya. Benar. Buka. Selesai sholat. Kita bilang sama Allah. Ya Allah. Sebelum saya kasih tau istri saya. Aku kasih telur. Engkau ya Allah. Barusan. Proposal saya diterima ya Allah. Besok. Saya presentasi ya Allah. Ini handphone masih diangkat nih. Begitu dibaca ulang. Ada tulisan berikut nih. Gak usah pake presentasi Ji. Bos udah setuju. Allah. Keren. Ih subuhnya kesiangan. SMS masuk lagi. Batal Ji. Pengen buka warung. Yang jadi masalah gak tau mau buka buat apaan. Itu juga gak ada duitnya. Eh datang kepada Allah. Bilang sama Allah. Lalu saya pengen buka warung nih ya Allah. Tapi gak paham ya nih. Gak ngerti. Shalat Allah. Makanya kan saya bilang tuh kemampuan. Kemampuan kita berkomunikasi sama Allah ini harus ditingkatkan. Ngomong sama manusia aja kita ya. Ngomong sama manusia aja kita tuh tingkatkan. Apalagi kita ngomongnya sama Allah. Nah sama Allah ini udah harus lebih lagi ditingkatkan. Kita mesti tau takbir tuh apa artinya. Takbir atur ikhram tuh apa artinya. Mulai dari bismillah sampai walad dolin apa artinya. Apa sih bacaan? Dari mulai walad dolin antara amin apa bacaannya. Ketika kita Allahu Akbar ruku. Baca ruku tuh apa? Kita mesti ngaji itu tuh. Ilmunya Fatih. Jenderal muda belia yang membuka Konstantinopel. Menyelamatkan Konstantinopel. Ilmunya cuma ilmu 883 itu. Duh 8. Tahajud 8. Witir 3. Itu doang. Selebihnya urusan Allah itu. Coba dah. Siapa yang lagi kerja di showroom? Siapa yang lagi kerja di mall? Siapa yang lagi kerja di warung? Siapa yang lagi kerja di pabrik? Siapa yang lagi kerja di perusahaan? A, B, C, dan D. Siapa yang lagi kerja di bank? A, B, C, dan D. Sholat. Kalau dipanggil sama Allah tuh nurut. Cepat jalan. Gak bakalan. Ada yang mustahil buat anda gak? Insya Allah. Sakit. Begitu anda sakit, anda rajinin sholat. Obat itu penyakit dengan sholat. Insya Allah sembuh. Kemarin saya ketemu sama profesor... Profesor Sujana. Profesor Sujana ini setrok. Lumpuh. Gak bisa apa-apa. Datang nih ke satu kiai. Terus kata si kiai itu... Sholat. Sholat aja. Ini mah kurang sholat malam kali. Sholat aja. Ntar sembuh sendiri. Lepas itu ketemu saya. Dia jadi saksi nikah. Anaknya Pak Soni. Saya yang cerama. Itu gak ada kelihatan setroknya. Anak minta... Kamu beli sepeda dong. Ajak anak sholat. Nah kamu beli sepeda. Iya. Sholat yuk. Kan belum isya mah. Sholat hajat. Supaya Allah ngasih kamu sepeda. Keren banget. Yang mana? Mahasiswa, mahasiswi mana? Mahasiswa, mahasiswi. Mahasiswa, mahasiswi mana? Coba angkat yang tinggi. Insya Allah. Oke. Siapin handphonenya. Siapin handphonenya. Mahasiswa, mahasiswi siapin handphonenya. Sudah? Tahu nomor handphone Bapak Ibu tahu? Mana mahasiswa, mahasiswi mana-mana? Saya mau lihat. Tahu handphone Bapak Ibu? Nomornya tahu? Tahu gak? Tahu lah. Masa nomor Bapak Ibu gak tahu? Tahu kan? Oke kirim SMS ke dia. Kirim WA. Bilangin. Mulai besok gak usah ngasih duit apa-apa. Iya tulis. Dan gak usah bayarin saya lagi. Ayo tulis, kirim. Abah, Ibu gitu. Atau panggilan apa ya? Ibu, jangan kirim duit lagi. Gak usah. Baik jajan, makan, kosan, bayaran semester. Tidak usah. Udah? Bilang. Saya mau berhenti. Itu udah ketawa aja sih. Saya mau berhenti minta sama manusia. Saya mau minta sama Allah saja. Doakan saya. Supaya saya bisa memberi uang kepada Ibu. Kepada ayah. Sudah. Kirim. Siapa yang punya suami? Tahu nomornya suami? Kirim. Gak usah lagi ngirim belanjaan. Saya gak bakal minta sama abang lagi. Mau minta sama Allah saja. Istrinya yang ngomong begitu suami yang jauh kebeneran. Allah enak banget dia punya Allah. Tinggal minta doang ya Allah. Minta aja. Padahal gak mau. Kita jadi ini Desember. Pergi umroh. Mas Mon. Padwi. Jadi pergi umroh bareng. 19 Desember itu. Emang udah dibuka? Haji terakhir bulan apa? Mana Jamil? Di bawah. Siapa yang pengen ikut saya bulan Desember? Pergi umroh. Waduh mesti nyawa pesawat ini. Ini beneran pengen ikut umroh? Ada duitnya? Jangan nyari duit. Nyari siapa? Nyari Allah. Coba siapa yang pengen ikut bagi umroh? Desember. 2016. Oke. Ayo ikut. Tangan saya angkat. Angkat tangannya. Bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saya pengen daftar. Umroh. Bareng sama Ustadz Yusuf. Tolong bayarin ya. Saya mau ngajak yang lain nih. Jangan dibatas-batasin. Berapa orangnya. Ntar saya pikirin dulu. Siapa yang mau saya ajak. Ntar saya kasih tau engkau lagi. Abis Zohor. Amin. Sederhana kan? Sederhana gak? Sederhana. Tapi ntar Zohor. Naik. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Udah keliatan nih yang mau saya ajak. Sebut. Sebut. Siapa yang mau saudara ajak? Sebut. Ini serius ini? Tawa. Siapa? Sudah? Ya Allah. Nanti asar saya meminta lagi. Mau saya ingetin. Udah-udah engkau ingat ya Allah. Aku meminta kepadamu ya Allah. Dan aku juga ingat engkau lemah mengabulkan. Kasih catatan. Not. Lebihin ya Allah. Buat belanja. Di sana. Beli oleh-oleh. Buat orang yang gak ikut. Amin. Dan nanti asar. Datang lagi. Ingetin lagi Allah. Maghrib. Sekarang baru bulan Juli bos. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Bebuah. Subhanallah. Ustaz. Woy keren. Siap. Ustaz. Saya mau daftar lima. Berapa duit Ustaz? Yang mana ini? Bintang berapa ini? Bintang lima. Berapa itu bintang lima? Tiga ribu. Bintang lima berapa duit? Dua puluh tujuan, Ustaz. Dua puluh tujuh juta. Ustaz. Ini buat belima, Ustaz. Seratus lima puluh juta. Bintang, bentar, 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 bentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Gak usah dihitung, Tad. Maksudnya gimana? Lebihnya buat sedekah. Oh. Ajib. Adik saya tuh. Taslim. Kak. Kak. Saya. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kak. Saya usahamah mau datang. Tiketnya bagaimana? Dia ngomong sama aneh. Aneh ngomong sama siapa? Aneh ngomong sama Allah. Oh tau. Ada orang per orang yang saya mesti ngomong sama dia. Tapi kak lemah aja. Enang aja. Kalau gue gak bisa ngomong sama siapapun. Berarti gak di sini. Sederhana. Maka derajat taslim harus naik. Menjadi kakak. Gak usah kakak-kakak lagi. Ya Allah. Ya Allah aja. Jadi nanti 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 taslim berdiri. Nanti nanti itu WA-nya begini judulnya. Kak. Saya usahamah mau datang. Dan sudah saya selesaikan. Dengan izin Allah. Begitu. Kak. Kak. Kak melulu. Paham? Kak. Penerjemah belum gajian. Aduh judul nih. Abang. Lu nanya lagi sama Allah. Kalau emang sama-sama nanya sama Allah. Eh kita berdua dong. Ngomongnya begini. Kak. Boleh nanti setengah tiga. Pagi. Saya ikut kakak sholat berjamaah. Tahajud. Itu. Baru adik gue. Paham? Paham Tamsil. Taslim. Berarti gak usah minta duit lagi. Paham gak nih? Paham. Bisa dilakuin? Bisa. Siap? Silahkan duduk. Keren begitu. Kakak. Apa? Apa yang lebih mulia buat ente? Ya Allah. Ayo bandingkan coba. Kakak. Ya Allah. Coba rasain. Apa yang saya rasain? Kakak. Nyebut manusia. Aduh. Ya Allah. Eh masya Allah. Ente diizinin aja nih. Manggil kakak. Lalu kakak nengok. Udah kebahagiaan. Apalagi ngomong. Ya Allah. Lalu Allah menyapa. Suatu saat keajaiban itu akan datang. Kaslim. Gitu. Butuh berapa biayanya? Buat satu tahun penerjemah. Satu bulan dengan biasiswa Mesir. Bla bla bla. 30 juta. Jadi satu tahun 360 juta. Siap. Ini bukain cek. Ini cairin. Setiap bulan. Padahal ini orang gak pernah diminta. Dan buat Allah. Terlalu kecil. Saya usama. Harusnya dakdina Allah datang nih hari ini. Tapi ada takdir Allah yang layan. Mas Mono udah mengirimkan duit buat tiket. Dan kami pun sudah langsung mengirimkan ke Mesir. Dan tiketnya memang sudah dibeli. Tinggal dibayar doang. Tapi kodarullah mas Mon. Ada urusan gawat darurat katanya. Penting. Gak jadi datang kesini. Tapi insya Allah. Sedekah sudah sedekah. Insya Allah. Mama. Ajarin anak. Jangan mama. Allah. Papa. Jangan papa. Ya Allah. Loh kalau gitu perannya papa apa? Apa-apa Allah? Ya peran papa apa? Sini nak. Peranku adalah mengajarkan kamu. Tentang Allah. Ya kalau semuanya Allah. Ya mama. Kemana? Peran mama. Nemenin kamu pergi ke Allah. Meri. Lah dek. Dek. Begitu kasih si suami. Kalau kamu gak pernah lagi butuh aku. Oh Allah terus. Kawin aja sama Allah. Loh kakak ini kemana? Abang ini dimana? Bang. Saya lebih butuh abang. Yang berdoa. Adek sebagai istri abang yang mengaminkan. Itu bang. Itu yang abang. Yang saya perlukan dari abang. Uy keren kali. Berasa gak? Cakep. Saya lagi mau ini nih. Mau ngajak saudara-saudara berdoa di masjid tahfiz. Tidak di istiqlal. Tapi di masjid tahfiz. Kan kita lagi nyelesaikan masjid tahfiz tuh. Minta maaf pada Allah atas segala kesalahan saya. Sani, Jamil, Tarmid. Subhanallah. Astagfirullah. Al-Azimana. Terubu ilaih. Tapi saya pengen ubah gitu. Bukan begini nih. Ibu bapak. Ada yang punya duit. Ada yang punya duit. Zaman dulu begitu tuh modelnya. Siapa yang mau sedekah. Itu zaman dulu. Kalau sekarang. Siapa yang bisa mendoakan langsung. Ikut memaminkan doa saya. Di masjid tahfiz. Oh pertanyaannya begitu. Atau siapa yang berkenan mendoakan masjid tahfiz. Dari tempatnya masing-masing. Supaya masjid tahfiz dikirim Allah dananya. Rizkinya. Dan diselesaikan oleh Allah dengan dananya. Dengan rizkinya. Oh gitu. Keren. Kumpulin anak-anak. Nak. Ntar malam. Papa mau bangun malam. Siapa yang mau ikut bangun malam. Mengenai apa? Ada proyek dikit nih. Supaya. Enggak. Bukan berarti kita udah ada Allah. Enggak perlu orang lain. Perlu. Perlu apa? Perlu nemenin. Ngaminin. Tetangga kanan kiri. Ada waktu nanti habis asar. Ada, ada, ada. Ada apa bang? Ke rumah ya. Ini mau doa sama Allah. Tolong temenin. Tolong aminin. Oh siap. Ini datang. Berarti wudu dong ya. Iya wudu. Datang abis asar. Assalamualaikum tetangga, tertinggi. Yang dirahmati Allah. Saya ingin dibantu di aminkan doa saya. Saya udah daftar umroh ke Allah. Mudah-mudahan Allah ngasih duitnya. Siapa yang mengaminkan doa saya. Mudah-mudahan kita semua ikut bersama-sama Ustaz Yusuf. Umroh di bulan Desember. Amin. Doa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Keren. Negara ini kan gak pernah minta doa nih dari kita. Ya udah. Gak perlu diminta juga. Kita nyanyi aja doain. Udah doain negara, doain negara. Kan negara butuhnya duit kita mulu. Betul gak? Negara butuhnya duit kita melulu. Pajak mulu yang diomongin. Gak pernah ngomongin sholat malam. Doa. Coba dong. Nongol presiden dikit di layar kaca. Wih. Ntar malam kita mutahajud. Di istana negara. Semua bangun. Di rumahnya masing-masing. Kita doain negeri ini. Waduh. Tujuh malam begini bos. Tujuh malam nih begini. Itu ada gunung yang gak ketahuan. Itu gak pernah kelihatan. Tiba-tiba besok hari ke-8 muncul dia. Wush gitu. Ini gunung dikorek dikit udah emas. Allah. Direktur utama ngumpul sama karyawan-karyawatinya. Saya lagi butuh bantuan saudara. Bukan duitnya. Tapi doanya. Di penghujung ta'alim kita pada hari ini. Saya meminta doa dari ibu dan bapak semua. Buat saya. Istri saya. Anak-anak kami. Warga besar Darul Quran. Warga besar kami. Terserah doanya apa. Dan anak-anak turunan kami. Enggak akhir zaman. Dan orang-orang tua kami. Terserah. Doanya apa terserah. Silahkan. Berikutnya minta doa. Buat santri-santri baru dan lama yang masuk ke pesantren Darul Quran. Agar Allah mudahkan mereka menghafal Quran. Mudahkan orang-orang tua yang mencari rezeki. Allah menyayangkan badannya. Memanjakan umurnya. Menjadikan kami mudah mengajarkan Quran. Dan yang mendoakan mudah-mudahan kelak punya anak keturunan yang hafal Quran. Amin. Silahkan. Doain khusus buat masjid, tahfiz dan seluruh bangunan di pesantren Darul Quran dan cabang-cabangnya. Agar berdiri apa yang mau didirikan. Dalam keadaan Allah Ridha dan Allah Berkahi. Silahkan. Terakhir kita doakan sekenapku muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Di antaranya juga ada amba-amba Allah yang sakit, yang punya utang. Yang lagi punya masalah, yang lagi punya hajat. Kita doakan semuanya. Mudah-mudahan Allah tolongin. Allah mudahin. Allah ampunin juga dosanya. Muslim-muslimat seluruh dunianya Allah. Mulai dari yang sekarang, yang dulu hingga akhir zaman. Nanti. Silahkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho-Nya dan memberangkatkan kita semua ke Tanah Sucinya barang-barang. Amin. Bulan Desember, pertengahan. InsyaAllah kita bisa sama-sama ke Baitullah Al-Haram. Ajan Zuhur jam 12 lewat 1. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bersama-sama. Sudah tidak usah nyari saya lagi. Tidak usah salaman. Tidak usah noel-noel. Langsung nyari Allah saja. Kita sama-sama posisi nyari Allah. Segala permohonan maaf kami haturkan kepada saudara-saudara semua. Dan kami juga minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kami bisa menjadi teman, saudara, kawan yang baik buat saudara semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu Allah ilahi ila anta. Astaghfirullah wa tubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Playstore. Download gratis aplikasinya sekarang juga. Dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah. Menyenangkan, praktis, efisien. Kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. SalingSapat.com Berteman dalam kebaikan.